Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi bersama aku Ike Puspita di video kali ini aku mau bikin olahan dari singkong nah buat yang penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya silahkan simak videonya hingga akhir ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih pertama siapkan 900 gram singkong yang sudah diparut bisa juga diperas sedikit ya teman-teman supaya airnya tidak terlalu banyak kemudian masukkan 250 gram gula basir setengah bungkus nutrijel plain nah nutrijelnya bisa juga diganti menggunakan bubuk agar-agar putih biasa ya lanjut disini aku tambahkan sedikit vanila kalau tidak punya vanila ini vanilanya bisa di skip kemudian kita aduk singkongnya sampai gula dan bahan lainnya ini tercampur oh ya teman-teman jangan lupa ya untuk ditambahkan kelapa parut ini seperempat butir kelapa saja 1 sendok teh garam halus lanjut ini diaduk lagi sampai semuanya tercampur setelah tercampur setelah tercampur dan sudah aku bagi menjadi 3 bagian kemudian dikasih pewarna makanan masing-masing bagian dengan warna yang berbeda untuk pewarnanya secukupnya ya teman-teman nah ini kayaknya tempatnya terlalu kecil jadi bisa gunakan tempat yang agak besaran ya karena aku gak punya jadi pakai tempat seadanya ini akan aku uleni aja kali ya pakai tangan soalnya menggunakan sarung tangan agak kesusahan nah ini aku sudah cuci tangan terlebih dahulu tadi ya teman-teman jadi aku akan mencampur kewarnanya menggunakan tangan saja oke kita campur pewarna makanannya ya nah ini ya teman-teman untuk yang pertama sudah tercampur lanjut untuk bagian kedua dan ketiga kita campur semua pewarna makanannya sambil menonton silahkan teman-teman klik subscribe terlebih dahulu supaya kalau aku upload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan nah setelah dikasih pewarna semuanya dan sudah tercampur ini ya kemudian siapkan loyang kita bulat-bulatin adonan singkongnya nah untuk besar kecilnya bisa dikira-kira saja ini aku bulatin sebesar telur puyuh saja nah seperti ini ya teman-teman kalau sudah bulat ditempatkan ke atas loyang nah ini bisa dijual dititipin di warung ataupun dijual sendiri bisa juga dijual menggunakan tempatnya menggunakan daun pisang bisa juga seperti yang akan aku buat ditusuk menggunakan tusukan sate biar lebih menarik lakukan bentuk bulat-bulat seperti ini terus ya teman-teman hingga semua adonan singkongnya habis nah ini untuk adonan singkongnya sudah selesai aku bulatin semuanya lanjut ini adonannya kita kukus nah jangan lupa untuk mengukus kita beri jarak ya teman-teman supaya adonannya tidak lengket dan nanti mengambilnya jadi mudah nah kira-kira jaraknya segini nah kalau sudah penuh kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit kita angkar dan lanjut kukus sisanya sampai habis ini teman-teman setelah selesai aku kukus semuanya jadinya banyak banget ya dan warnanya juga sangat menarik kemudian siapkan setengah butir kelapa parut ini kelapanya sudah aku kukus terlebih dahulu selama 10 menit dan jangan lupa untuk dikasih garam ya untuk kelapa parutnya untuk ngasih garamnya sedikit saja nah lanjut kita siapkan tusukan satenya ini aku gunakan tusukan sate yang gak runcing jadi bagian yang runcingnya sudah aku potong-potong kemudian langsung saja ambil bola-bola singkau masukkan ke dalam masukkan ke dalam parutan kelapa nah tujuan kelapa parutnya aku kukus dulu supaya tidak mudah basi jadi awet bisa tahan lama nah kita campur semuanya oke sambil melihat teman-teman silahkan klik tombol subscribe dulu ya untuk mengikuti video terbaru ide-ide jualan menarik terbaru dari aku yang selanjutnya kalau sudah tercampur rata sudah ditabur kelapa kemudian kita ambil satu tusukan sate dan ditusuk seperti ini hampir mirip kayak sate gitu nah jadi kalau ditusuk seperti ini penampilannya juga tambah unik dan jadi tambah menarik ya teman-teman dan satu tusukan ini bisa kalian jual seharga seribu nah seperti ini oke lakukan tusuk seperti ini terus ya teman-teman hingga bola-bola singkongnya habis musik 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 ini dia teman-teman setelah bola singkongnya sudah selesai aku tusuk menggunakan tusukan sate gimana cantik banget ya bentuknya bisa dijual dititipin di warung-warung atau di senek-senek dan rasanya pun juga enak banget aroma vanilanya juga kerasa jadi harum ya teman-teman dan ini aku bikin dua varian yang satu varian gak aku tusuk menggunakan tusukan sate jadi bebas ya teman-teman mau dikreasikan seperti apa oke jangan lupa untuk like komen di bawah ya teman-teman dan subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh